Bab 12, Perak dan Opal, dimanakah Dumbledore dan apakah yang dilakukannya, Harry hanya melihat kepala sekolah dua kali selama beberapa minggu berikutnya. Dia jarang lagi muncul di saat makan, dan Harry yakin dugaan Herma ini benar bahwa Dumbledore meninggalkan sekolah selama beberapa hari setiap kali pergi. Apakah Dumbledore sudah melupakan pelajaran yang dijanjikannya akan diberikan kepada Harry, Dumbledore berkata bahwa pelajaran-pelajaran itu ada hubungannya dengan Ramalan. Harry tadinya merasa disemangati, dihibur, dan sekarang dia merasa agak ditinggalkan, kunjungan pertama mereka ke Hogsmet dijadwalkan pada pertengahan Oktober, Harry bertanya-tanya dalam hati apakah kunjungan ini masih diizinkan, mengingat adanya langkah-langkah pengamanan yang begitu ketat di sekitar sekolah, namun Harry senang karena ternyata rencana ini akan dilaksanakan. Selalu menyenangkan kalau bisa keluar dari lingkungan kastil selama beberapa jam, Harry terbangun pagi-pagi pada hari kunjungan ke Hogsmet. Hari itu berbadai, dan Harry melewatkan waktu sampai saat sarapan dengan membaca bukunya pembuatan ramuan tingkat lanjut. Biasanya dia tidak berbaring di tempat tidur membaca buku pelajaran. Sikap seperti ini, seperti yang dikatakan Ron dengan benar, tidak pantas bagi siapapun, kecuali Herma ini, yang memang sudah ajaib dari sononya. Meskipun demikian, Harry merasa buku pembuatan ramuan tingkat lanjut milik pangeran berdarah campuran ini hampir tak bisa dikategorikan sebagai buku pelajaran. Semakin dia baca dengan teliti, semakin dia menyadari betapa banyak yang ada dalam buku ini. Bukan hanya petunjuk-petunjuk dan jalan pintas yang berguna untuk ramuan yang membuat reputasinya di mata slagon semakin berkilau, tetapi juga mantra-mantra dan kutukan-kutukan kecil yang ditulis di margin buku, yang Harry yakin, ditinjau dari coretan dan revisi-revisinya, diciptakan oleh pangeran sendiri, Harry sudah mencoba beberapa mantra ciptaan pangeran. Ada mantra yang menyebabkan kuku jari kaki tumbuh luar biasa cepat, dia sudah menjajalnya pada cerabe di koridor, dengan hasil yang sangat mengembirakan, kutukan yang merekatkan lidah ke langit-langit mulut, yang sudah digunakannya dua kali, dengan aplaus meriah dari teman-temannya, kepada Argus Vilk yang tidak curiga, dan barangkali yang paling berguna dari semuanya, Mufliato, mantra yang memenuhi telinga siapa saja yang berada di dekatnya dengan bunyi dengung yang tak terlacak, sehingga dia bisa mengobrol lama di kelas tanpa takut terdengar. Satu-satunya orang yang tidak menganggap mantra-mantra ini menyenangkan adalah Hermaini, yang sepanjang waktu ekspresinya kaku tidak setuju dan menolak bicara sama sekali jika Harry menggunakan mantra Mufliato kepada siapapun yang ada di dekat mereka, duduk di tempat tidurnya, Harry memutar. Bukunya menyamping, supaya dia bisa mengamati lebih teliti instruksi untuk kutukan yang kelihatannya cukup merepotkan pangeran. Ada banyak coretan dan perubahan, tetapi akhirnya, terselip di sudut buku, tulisan berikut, Leikopai sementara angin dan hujan mendera jendela tanpa henti dan Neville mendengkur keras, Harry menatap huruf-huruf dalam tanda kurung itu. NVBL, itu pasti berarti non-verbal. Harry agar ragu dia akan bisa melaksanakan kutukan ini, dia masih mengalami kesulitan dengan mantra-mantra non-verbal, sesuatu yang dengan cepat selalu dikomentari snap dalam setiap kelas petih. Sebaliknya, pangeran telah membuktikan dia guru yang jauh lebih efektif daripada snap sejauh ini, mengacungkan tongkat sihirnya asal saja, Harry menjentikannya ke atas dan mengatakan Levi corpusi di dalam kepalanya, aar, ada cahaya menyambar dan kamar langsung bising. Semua anak terbangun ketika Ron menjerit keras. Harry panik sampai buku pembuatan ramuan tingkat lanjutnya terlempar. Dot Ron tergantung terbalik di udara, seakan ada kait tak terlihat yang menggantungnya pada pergelangan kakinya, sorry, teriak Harry, sementara Dean dan Seamus terbahak-bahak dan Neville bangun dari lantai, karena terjatuh dari tempat tidur. Tunggu akan kuturunkan kau, dia merabar-rabar mencari buku ramuannya dan membuka-bukanya dengan panik, berusaha menemukan halaman yang benar. Akhirnya dia berhasil menemukannya dan membaca satu kata yang diselipkan rapat di bawah kutukan itu, berdoa agar ini kontra kutukannya, Harry membatin libra corpus. Dengan sekuat tenaga, cahaya berkilat menyambar lagi dan Ron jatuh terpuruk di tempat tidur, sorry, ulang Harry lemas. Sementara Dean dan Seamus masih terbahak. Besok pagi, kata Ron dengan suara tak jelas, aku lebih suka kau pasang beker saja, saat mereka sudah berpakaian, melapisi tubuh mereka dengan beberapa sweater rajutan Mrs. Weasley dan membawa mantel, shawl, dan sarung tangan. Sok Ron telah meredah dan dia telah memutuskan bahwa kutukan baru Harry sangat menggelikan. Begitu menggelikannya, malah, sehingga dia langsung menceritakannya kepada Hermione begitu mereka duduk untuk sarapan, dan kemudian ada kilatan cahaya lagi dan aku mendarat di tempat tidur lagi, Ron nyengir, sembari mengambil sosis. Hermione tidak tersenyum sedikitpun selama Ron menceritakan anekdot ini dan sekarang melempar ekspresi menegur sedingin es kepada Harry. Apakah kutukan ini, kebetulan, salah satu kutukan dari buku ramuanmu, tanyanya. Harry mengernyit kepadanya, selalu langsung menarik kesimpulan, ya, dari buku ramuanmu, ya, betul. Tapi lalu kenapa, jadi, kau memutuskan mencoba kutukan tak dikenal, ditulis tangan, dan melihat apa yang akan terjadi, memangnya kenapa kalau itu ditulis tangan, kata Harry, lebih suka tidak? Menjawab pertanyaannya yang lain, karena kemungkinan itu tidak disetujui oleh kementerian sihir, kata Hermione. Dan juga, dia menambahkan, ketika Harry dan Ron memutar mata mereka, karena aku mulai menganggap si pangeran ini agak kurang waras, Harry dan Ron langsung berteriak memprotes, itu lucu, kata Ron, menuang saus tomat ke atas sosisnya. Cuma bercanda, Hermione, menggantung orang terbalik pada pergelangan kakinya, timpal Hermione. Siapa yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menciptakan kutukan semacam itu, Fred dan George, kata Ron, mengangkat bahu, hal-hal seperti itulah yang selalu mereka lakukan. Dan, R, ayahku, kata Harry. Dia baru ingat, apa, seru Ron dan Hermione bersamaan, ayahku dulu menggunakan kutukan ini, kata Harry. Aku, Lupin yang memberitahuku, bagian terakhir ini tidak benar. Sebetulnya Harry pernah melihat ayahnya menggunakan kutukan itu terhadap snap, tetapi dia belum pernah menceritakan kepada Ron dan Hermione tentang perjalanannya ke dalam pensif yang itu. Namun sekarang, kemungkinan yang luar biasa mengembirakan muncul di benaknya. Mungkinkah pangeran berdarah campuran adalah, mungkin ayahmu menggunakannya, Harry, kata Hermione, tapi dia bukan satu-satunya. Kita sudah melihat serombongan orang menggunakannya, kalau kau sudah lupa, menggantung orang di udara. Membuat mereka melayang, tertidur, tak berdaya, Harry terpaku menatap Hermione. Hatinya mencelos, karena dia juga ingat tingkah laku para pelahap maut sewaktu piala dunia kuidicah. Ron membantunya, itu lain, katanya tegas. Mereka menyalahgunakannya, Harry dan ayahnya hanya mau melucu. Kau tidak menyukai pangeran, Hermione, Ron menambahkan, menunjuk gala Hermione dengan sosis, karena dia lebih pintar daripadamu dalam ramuan. Tak ada hubungannya dengan itu, gila Hermione pipinya merona merah. Aku cuma menganggap sangat tidak bertanggung jawab mulai melakukan kutukan kalau kau bahkan tidak tahu kegunaan ya, dan berhentilah bicara tentang pangeran seakan itu gelarnya. Aku yakin ini cuma panggilan konyol dan bagiku dia kelihatannya bukan orang yang menyenangkan, aku tak tahu bagaimana kau bisa menyimpulkan begitu. Kata Harry panas, kalau dia calon pelahap maut, dia tak akan menyombongkan soal darah campurannya, kan? Bahkan selagi mengatakan ini, Harry teringat bahwa ayahnya berdarah murni. Namun pikiran ini didorongnya keluar dari benaknya, dia akan merenungkannya lagi nanti. Para pelahap maut tak mungkin semuanya berdarah murni, tak banyak lagi penyihir berdarah murni yang tersisa. Kata Hermione keras kepala. Kukira sebagian besar dari mereka penyihir berdarah campuran yang berpura-pura berdarah murni. Hanya orang kelahiran magel yang mereka benci, mereka dengan senang hati akan mengizinkan kau dan Ron. Bergabung, tak mungkin mereka akan mengizinkanku jadi pelahap maut, kata Ron naik darah. Secuil sosis terbang dari garpu yang sekarang diacung-acungkannya di depan Hermione, menabrak kepala Ernie Macmillan. Seluruh keluarga ku darah pengkhianat, itu sama buruknya kelahiran magel bagi pelahap maut, dan mereka dengan senang menerimaku, kata Harry Sinis. Kami akan jadi sobat baik kalau saja mereka berhenti berusaha menghabisi aku, ini membuat Ron tertawa, bahkan Hermione terpaksa tersenyum, dan pengali perhatian muncul dalam sosok gini, Hei, Harry, aku diminta memberikan ini kepadamu, gini mengulurkan segulung perkamen dengan nama Harry tertulis di atasnya dalam tulisan tangan ramping miring yang sudah dikenalnya, terima kasih, gini, ini pelajaran Dumbledore berikutnya, Harry memberi tahu Ron dan Hermione, membuka perkamennya dan cepat-cepat membaca isinya. Senin malam, dia tiba-tiba merasa ringan dan bahagia, mau bergabung dengan kami di Hoxmed, gini, tanyanya, aku pergi dengan Dean mungkin ketemu kalian di sana, gini menjawab, melambai sambil pergi, Phil berdiri di pintu depan seperti biasanya, mengecek nama anak-anak yang mendapat izin pergi ke Hoxmed. Proses ini makan waktu lebih lama daripada biasanya karena Phil mengecek tiga kali semua anak dengan sensor rahasianya, apa persoalannya kalau kami menyelundukkan barang-barang ilmu hitam keluar, tuntut Ron, mengawasi sensor rahasia yang kurus panjang dengan ketakutan. Mestinya kan kau memeriksa apa yang nanti kami bawa masuk, kelancangannya membuatnya menerima beberapa tusukan ekstra dengan sensor rahasia, dan dia masih mengernyit kesakitan ketika mereka melangkah memasuki angin dan hujan yang bercampur es dan salju, perjalanan menuju Hoxmed tidak menyenangkan. Harry membungkus bagian bawah wajahnya dengan shawlnya, bagian yang tidak terbungkus segera terasa beku dan kebas, jalan menuju desa penuh murid-murid yang membungkuk menahan terpaan angin dingin. Lebih dari sekali Harry membatin apakah mereka tidak akan lebih senang berada di ruang rekreasi yang hangat, dan ketika mereka akhirnya tiba di Hoxmed dan melihat toko lelucon Zonko sudah ditutup papan, Harry menganggapnya sebagai konfirmasi bahwa kunjungan kali ini tidak ditakdirkan sebagai kunjungan yang menyenangkan. Ron menunjuk dengan tangan terbungkus sarung tangan tebal ke arah Honeydukes, yang untungnya buka, dan Harry dan Herma ini terhuyung mengikuti Ron masuk ke toko permen yang ramai itu, untung, kata Ron menggigil kedinginan ketika mereka diselubungi udara yang hangat beraroma toffee, permen keras yang terbuat dari gula dan mentega. Sudah, kita disini saja sampai sore, Harry, anakku, kata suara membahana dari belakang mereka, Oh, tidak, gumam Harry. Ketiganya menoleh dan melihat Profesor Slagon, yang memakai topi besar berbulu dan mantel dengan kerah dari bulu yang sama, memegang sekantong besar permen nanas dan memenuhi paling tidak seperempat toko permen itu, Harry, sudah tiga kali kau tidak ikut makan malamku, kata Slagon, menusuk dada Harry dengan ramah, tak bisa begitu, nak. Aku sudah bertekad kau harus datang. Miss Granger senang hadir di acara makan malamku, Betul, ya, kata Herma ini tak berdaya, makan malamnya sungguh, Jadi, kenapa kau tak ikut datang, Harry, tuntut Slagon, Yah, ada latihan kuidicah, Profesor, kata Harry, yang memang menjatuhalkan latihan setiap kali Slagon mengiriminya undangan berhias pita ungu. Strategi ini berarti bahwa Ron tidak ditinggalkan dan mereka biasanya tertawa-tawa bersama gini membayangkan Herma ini terperangkap bersama Emdagen dan Zabini, Wah, aku betul-betul berharap kau memenangkan pertandingan pertamamu setelah semua kerja keras ini, kata Slagon. Tapi sedikit rekreasi tak ada salahnya. Nah, bagaimana kalau Senin malam, kau tak mungkin mau latihan dalam cuaca begini. Saya tak bisa, Profesor, saya ada R janji dengan Profesor Dumbledore malam itu, sial lagi, seru Slagon dramatis, ah, baiklah, kau tak bisa menghindariku selamanya, Harry, dan dengan lambayan anggun, dia berjalan seperti bebek meninggalkan toko permen itu, sama sekali tidak mengacuhkan Ron, seolah Ron sekadar display permen kerumunan kecoa, aku tak percaya kau berhasil lolos lagi, kata Herma ini, menggelengkan kepala. Makan malamnya tidak parah-parah amat, kau tahu, kadang-kadang malam menyenangkan, namun kemudian terlihat oleh Herma ini ekspresi Ron. Oh, lihat mereka jual permen penabulu deluxe bisa tahan berjam-jam tuh, senang Herma ini mengganti topik, Harry memperlihatkan minat yang jauh lebih besar daripada biasanya terhadap permen penabulu keluaran baru yang ekstra besar, tetapi Ron tetap tampak muram dan hanya mengangkat bahu ketika Herma ini menanyainya kemana dia ingin pergi berikutnya, yuk kita ke Tri Broomsticks, kata Harry, di sana hangat, mereka kembali membungkus wajah dengan shawl dan meninggalkan toko permen itu, angin dingin menerpa wajah mereka seperti pisau tajam setelah kehangatan manis dalam honeydew kes. Jalan tidak terlalu ramai, tak ada yang berhenti untuk mengobrol, semua bergegas ke tempat tujuan mereka. Kecuali dua laki-laki tak jauh di depan mereka, yang berdiri persis di depan Tri Broomsticks. Yang satu sangat kurus dan jangkung, menyipitkan mata di balik kacamatanya yang basah terkena air hujan. Harry mengenalinya sebagai pelayan bar yang bekerja di rumah minum lain di Hoxmed, Hoxhead. Sementara Harry, Ron, dan Herma ini mendekat, si pelayan bar merapatkan mantelnya di sekeliling lehernya dan pergi, meninggalkan laki-laki yang lebih pendek. Repot dengan bawaannya, kira-kira seperempat meter darinya, Harry menyadari siapa laki-laki itu, mundungus, laki-laki pendek, berkaki bengkok dengan rambut panjang berantakan berwarna jingah terlonjak kaget dan koper antik di tangannya terjatuh. Koper itu terbuka, menampakkan isinya yang seperti seluruh etala setoko barang loakan, Oh, alo, Ari, kata mundungus Fletcher, dengan keramahan yang sangat dibuat-buat. Nah, jangan biarkan aku menahan kalian, dan dia mulai mengambil dan memasukkan kembali barang-barangnya ke koper dengan serabutan, seperti orang yang ingin buru-buru pergi. Kau menjual barang-barang ini? Tanya Harry, memandang mundungus menyambar berbagai barang kumuh dari tanah, Oh, ya, kan harus cari nafkah, kata mundungus. Berikan itu padaku, Ron telah membungku dan mengambil sesuatu dari perak, tunggu, kata Ron perlahan. Ini kelihatannya tidak asing, terima kasih, kata mundungus, menjambret piala itu dari tangan Ron dan menjejalkannya kembali ke dalam kopernya. Nah, sampai ketemu lagi, Ouch, Harry menekan mundungus ke dinding pada lehernya. Sembari menahannya kuat-kuat dengan satu tangan, dia mencabut tongkat sihirnya, Harry, Jerit Herma ini, kau mengambilnya dari rumah Sirius, kata Harry, yang nyaris beradu hidung dengan mundungus dan menghirup bau tak sedap tembakau lama dan minuman keras. Ada lambang keluarga Black pada piala itu, aku tidak apa, sengal mundungus gugup, wajahnya perlahan berubah ungu. Apa yang kau lakukan? Kembali ke sana pada malam dia meninggal dan merampoknya, bentak Harry, aku tidak berikan padaku, Harry, jangan teriak Herma ini, ketika mundurigus mulai membiru, terdengar bunyi ledakan dan Harry merasa tangannya terlempar dari leher mundungus, tersengal dan gemetar, mundungus menyambar kopernya yang terjatuh, kemudian, duar dia berdisaperet, Harry mengumpat sekeras suaranya, berputar di tempatnya untuk melihat kemana mundungus pergi. Kembali, kau pencuri tak ada gunanya, Harry, tongs muncul entah dari mana, rambut kelabunya basah kena hujan es dan salju, mundungus barangkali sudah di London sekarang. Percuma saja kau berteriak, dia mencuri barang-barang Sirius. Mencurinya, ya, tapi tetap saja, kata tongs, yang tampaknya sama sekali tak terpengaruh oleh informasi ini, kau harus menyingkir dari hujan salju ini, tongs mengawasi mereka masuk melalui pintu 3 broomsticks. Begitu sudah di dalam, Harry berteriak, dia mencuri barang-barang Sirius, aku tahu, Harry, tapi tolong jangan teriak-teriak, orang-orang semua melihat kemari, bisik Herma ini, duduklah, kuambilkan minuman, Harry masih berang ketika Herma ini kembali ke meja mereka beberapa menit kemudian, membawa tiga botol buter bir, apa orde tidak bisa mengontrol mundungus, tuntut Harry kepada kedua. Sahabatnya dalam bisikan marah, tak bisakah mereka paling tidak menghentikannya mencuri segala sesuatu yang tidak terpasang kalau dia sedang di markas, seh, kata Herma ini putus asa, memandang ke sekitarnya untuk memastikan tak ada yang mendengarkan mereka. Ada dua orang penyihir yang duduk dekat mereka sedang memandang Harry dengan penuh minat, dan Zabini bersandar malas di pilar tak jauh dari mereka. Harry, aku juga akan jengkel, aku tahu dia mencuri barang-barangmu, Harry tersedak buter birnya, untuk sementara tadi dia lupa bahwa Grimauld Placenomor 12 adalah miliknya, ya, itu barang-barangku, katanya. Pantas saja dia tak senang melihatku. Akanku laporkan pada Dumbledore apa yang terjadi, dia satu-satunya yang ditakuti mundungus, ide bagus, bisik Herma ini, kentara dia senang Harry sudah mulai tetiang. Ron, kau njeliatin apa sih, bukan apa-apa, kata Ron, buru-buru memalingkan pandang dari bar, tetapi Harry tahu dia sedang berusaha berkontak mata dengan Madame Rosmerta, pelayan bar yang menarik dan bertubuh montok. Sudah lama Ron naksir Madame Rosmerta, ku kira, bukan apa-apa, sedang di belakang, mengambil whisky api, timpal Herma ini sengit dot Ron mengabaikan sindiran ini. Dia menghirup minumannya dalam diam, yang rupanya dianggapnya sebagai diam yang anggun. Harry sedang memikirkan serius, dan betapa dia sebetulnya membenci piala-piala perak itu. Herma ini mengetuk-ngetukkan jari-jarinya di meja, matanya bergantian memandang Ron dan bar, begitu Harry menghirup tetes terakhir dalam botolnya, Herma ini berkata, bagaimana kalau kita anggap cukup dan kita kembali ke sekolah, kedua sahabatnya mengangguk. Kunjungan hari itu tidak menyenangkan dan cuaca makin lama makin buruk. Sekali lagi mereka merapatkan mantel, melingkarkan shawl, memakai sarung tangan mereka, dan mengikuti Kathy Bell dan seorang temannya keluar rumah minum dan kembali ke jalan raya. Pikiran Harry melayang ke gini ketika mereka bersusah payah melewati lumpur salju membeku menuju Hogwarts. Mereka tidak bertemu gini, tak diragukan lagi, pikir Harry, karena gini dan Dean pasti sedang duduk mesra di Madame Pudifutz, rumah minum yang sering dikunjungi pasangan-pasangan bahagia, cemberut, dia menundukkan kepala, menghindari terpaan hujan salju, dan meneruskan berjalan, baru beberapa saat kemudian Harry sadar bahwa suara Kathy Bell dan temannya, yang terbawa angin ke arahnya, semakin lama semakin nyaring dan keras. Harry menyipitkan mata memandang sosok samar mereka. Kedua gadis itu sedang mempertengkarkan sesuatu yang dipegang Kathy di tangannya, ini tak ada hubungannya denganmu, Leanne, Harry mendengar Kathy berkata, mereka berbelok di ujung jalan, salju turun semakin lebat dan cepat, memburamkan kacamata Harry. Tepat ketika Harry mengangkat tangannya yang bersarung tangan untuk menyeka kacamatanya, Leanne berusaha merebut bungkusan yang dipegangi Kathy, Kathy menariknya kembali dan bungkusan itu jatuh di tanah, dalam sekejap Kathy terangkat ke angkasa, tidak seperti Ron, tergantung konyol pada pergelangan kakinya, melainkan dengan anggun, kedua lengannya terentang, seakan dia akan terbang. Namun ada yang tidak benar, ada sesuatu yang mengerikan, rambutnya beterbangan di sekitarnya tertiup angin, tetapi matanya terpejam dan wajahnya hampa tanpa ekspresi. Harry, Ron, Hermione, dan Leanne semua berhenti, mengawasinya. Kemudian, kira-kira dua meter di atas tanah, Kathy mengeluarkan jeritan menyeramkan, matanya mendadak terbuka. Namun apapun yang bisa dilihatnya, atau apapun yang dirasakannya, jelas membuatnya amat sangat menderita. Dia menjerit terus-menerus, Leanne juga mulai menjerit, dan menyambar pergelangan kaki Kathy, berusaha menariknya kembali ke tanah. Harry, Ron, dan Hermione berlari untuk membantunya. Namun baru mereka memegang kakinya, Kathy sudah terjatuh di atas mereka. Harry dan Ron berhasil menangkapnya, tetapi dia meronta-ronta keras sekali, mereka nyaris tak bisa memeganginya. Maka mereka menurunkannya ke tanah. Kathy terus saja meronta dan menjerit-jerit, rupanya tak bisa mengenali satupun dari mereka, Harry memandang ke sekelilingnya. Tempat itu kosong, kalian tetap di sini, dia berteriak mengatasi lolong angin. Aku akan cari bantuan, Harry berlari ke arah sekolah. Belum pernah dia melihat orang bersikap seperti Kathy dan tak bisa berpikir apa penyebabnya. Ketika membelok di ujung jalan, dia menabrak sesuatu yang kelihatannya seperti beruang raksasa yang berdiri pada kaki belakangnya, Hagrid, sengalnya, seraya melepaskan diri dari pagar tanaman tempatnya terpental jatuh, Harry, kata Hagrid, yang alis dan jenggotnya dipenuhi salju, dan memakai mantel kulit berang-berangnya yang besar. Baru tengok grawop, kemajuannya pesat kau tak akan, Hagrid, ada yang terluka di sana, atau kena kutuk, atau entah kenapa, apa, kata Hagrid, membungku rendah agar bisa mendengar apa yang dikatakan Harry dalam gemuruh angin. Ada yang kena kutuk, teriak Harry, kutuk, siapa yang dikutuk bukan Ron, Hermione, bukan, bukan mereka, Kathy Bell Arasini. Bersama-sama mereka berlari kembali sepanjang jalan bersalju. Dalam waktu singkat mereka sudah menemukan kerumunan kecil di sekeliling Kathy, yang masih menggeliat dan menjerit-jerit di tanah. Ron, Hermione, dan Leanne sedang berusaha menenanakan Fa, minggir, teriak Hagrid. Coba kulihat dia, dia kena sesuatu, isak Leanne. Aku tak tahu apa, Hagrid menatap Kathy selama sedetik, kemudian, tanpa kata, membungkuk, menyambar dia ke dalam gendongannya dan berlari ke kastil. Dalam waktu beberapa detik jeritnya ringkati sudah menghilang dan yang terdengar hanyalah deru angin, Hermione bergegas mendekati teman Kathy yang terseduh-seduh dan merangkulnya, Leanne, kan, gadis itu mengangguk, apakah terjadinya mendadak, atau, terjadinya waktu bungkusannya robek, isak Leanne, seraya menunjuk bungkusan kertas coklat yang sekarang basah kuyuk di tanah, yang sudah terbuka memperlihatkan kilau kehijakannya. Ron membungkuk, tangannya terjulur, namun Harry menyambar lengannya dan menariknya mundur. Jangan sentuh itu, Harry berjongkok. Tampak sebuah kalung opal dengan banyak hiasan muncul dari dalam bungkusan yang robek itu, aku pernah melihatnya, kata Harry, menatap kalung itu. Kalung ini dipamerkan di toko Borgin & Burks bertahun-tahun lalu. Labelnya menyebutkan kalung itu dikutuk. Kati pastilah menyentuhnya. Harry mendonga menatap Leanne, yang telah mulai gemetar tak terkendali. Bagaimana Kati bisa mendapatkan kalung ini? Itulah yang kami pertengkarkan. Dia kembali dari toilet di Tri Broomsticks membawa bungkusan ini. Katanya itu kejutan untuk seseorang di Hogwarts dan dia harus menyerahkannya. Dia kelihatan aneh waktu mengatakan itu. Oh tidak, oh tidak. Pasti diakena kutukan imperius dan aku tidak menyadarinya. Leanne gemetar terseduh-seduh lagi. Herma ini membelai bahunya lembut. Dia tidak bilang siapa yang memberikan bungkusan itu. Leanne, tidak. Dia tak mau memberitahuku. Dan aku bilang dia bodoh dan melarangnya membawanya ke sekolah. Tapi dia tak mau mendengar kata-kataku. Dan kemudian aku berusaha merebutnya darinya. Dan, dan, Leanne mengeluarkan jerit putus asa. Sebaiknya kita ke sekolah, kata Herma ini. Lengannya masih merangkul Leanne. Kita akan tahu bagaimana keadaannya. Yuk, Harry bimbang sejenak. Kemudian menarik shawl dari sekeliling wajahnya dan, mengabaikan pekik tertahan Ron. Dengan hati-hati menutupi kalung itu dengan shawlnya dan memungutnya. Kita perlu menunjukkan ini kepada Madame Pomfrey. Katanya, sementara mereka berjalan di belakang Herma ini dan Leanne, Harry berpikir keras. Mereka baru saja memasuki halaman sekolah ketika Harry bicara, tak sanggup lagi menyimpan sendiri apa yang dipikirkannya. Malfoy tahu tentang kalung ini. Kalung ini ada di lemari pajangan Borgin & Burkesempat tahun lalu. Aku melihatnya memandangi kalung ini sementara aku bersembunyi darinya dan ayahnya. Inilah yang dibelinya hari itu waktu kita membuntutinya. Dia ingat kalung itu dan kembali ke sana untuk membelinya. Aku, entahlah, Harry, kata Ron sangsi. Banyak orang ke Borgin & Burkes, dan bukankah cewek itu bilang kati mendapatkannya di toilet cewek, dia bilang kati kembali dari toilet membawa bungkusan itu, itu tidak berarti dia mendapatkannya di toilet itu, McGonagall, kata Ron memperingatkan, Harry mendongak. Betul. Saja, Profesor McGonagall bergegas menuruni undakan batu menembus hujan es dan salju yang berpusar untuk menyongsong mereka. Hagrid mengatakan kalian berempat melihat apa yang terjadi pada kati bel mohon langsung naik ke kantorku. Apa itu yang kau pegang? Potter, ini barang yang disentuhnya, kata Harry. Astaga, kata Profesor McGonagall, tampak khawatir ketika dia mengambil kalung itu dari Harry. Tidak, tidak, Phil, mereka bersamaku, dia menambahkan buru-buru, ketika Phil datang menyeret kaki dengan bersemangat menyeberang aula depat. Sensor rahasianya terangkat tinggi-tinggi. Langsung bawa kalung ini ke Profesor Snap, tapi pastikan jangan menyentuhnya, biarkan tetap terbungkus shawl. Harry Dang yang lain mengikuti Profesor McGonagall naik ke kantornya. Jendela-jendelanya yang tertimpa hujan salju dan es bergetar dalam kosennya dan ruangan itu dingin sekali, walaupun api di perapian berkobar. Profesor McGonagall menutup pintu dan bergegas ke belakang mejanya untuk menghadapi Harry, Ron, Hermione, dan Leanna yang masih terisak, nah, katanya tajam. Apa yang terjadi? Tersendat-sendat, dan berkali-kali berhenti selagi dia berusaha mengontrol tangisnya, Leanna menceritakan kepada Profesor McGonagall bagaimana Kati ke toilet di Tribroomsticks dan kembali membawa bungkusan tak bertanda, bagaimana Kati tampak agak aneh dan bagaimana mereka mempertengkarkan bijaksana tidaknya Kati bersedia membawa benda tak dikenal itu, pertengkaran mereka memuncak dengan perebutan bungkusan, yang lalu robek. Tiba di sini, Leanna sudah sangat dikuasai emosi, tak ada lagi satu katapun yang bisa dipancing darinya. Baiklah, kata Profesor McGonagall, lembut, pergilah ke rumah sakit, Leanna, dan minta Madame Pomfrey memberimu sesuatu untuk mengatasi shock. Setelah Leanna meninggalkan ruangan, Profesor McGonagall kembali menghadapi Harry, Ron, dan Hermione. Apa yang terjadi ketika Kati menyentuh kalung itu? Dia terangkat ke angkasa. Kata Harry, sebelum Ron maupun Hermione bisa bicara, dan kemudian dia mulai menjerit, dan terjatuh. Profesor, bolehkah saya menemui Profesor Dumbledore? Tolong, kepala sekolah pergi sampai Senin? Potter, kata Profesor McGonagall, tampak heran, pergi, ulang Harry berang, ya, Potter, pergi, kata Profesor McGonagall masam, tetapi apapun yang akan kau sampaikan tentang urusan mengerikan ini bisa disampaikan kepadaku, aku yakin, selama sepersekian detik Harry ragu-ragu. Profesor McGonagall tidak membuat orang ingin memercayakan rahasianya. Dumbledore, meskipun dalam banyak hal lebih menakutkan, toh kemungkinannya untuk mencemo'o teori lebih kecil, seliar apapun teori itu. Namun ini urusan hidup mati dan bukan saatnya untuk mencemaskan soal ditertawakan, menurut saya Draco Malfoy yang memberikan kalung itu kepada Kathy, Profesor, di salah satu sisinya, Ron menggosok hidungnya, jelas sekali dia malu. Di sisinya yang lain Hermione menggeser kakinya, seakan ingin sekali membuat jarak antara dia dan Harry. Itu tuduhan yang sangat serius, Potter, kata Profesor McGonagall, setelah terdiam karena sok. Apa kau punya bukti? Tidak, kata Harry, tapi, dan dia menceritakan kepada Profesor McGonagall bagaimana mereka membuntuti Malfoy ke Borgin & Burgess dan percakapannya dengan Borgin yang mereka dengar. Setelah Harry selesai bicara, Profesor McGonagall tampak agak bingung. Malfoy membawa sesuatu ke Borgin & Burgess untuk diperbaiki? Tidak, Profesor, dia hanya ingin Borgin memberitahunya bagaimana memperbaiki sesuatu, dia tidak membawa barang itu bersamanya. Tetapi bukan itu masalahnya, persoalannya adalah dia saat itu juga membeli sesuatu dan saya kira yang dibelinya kalung itu. Kau melihat Malfoy meninggalkan toko dengan bungkusan yang seperti itu? Tidak, Profesor, dia meminta Borgin menyimpannya di toko untuknya, tapi, Harry, Hermione menyelah, Borgin bertanya apakah dia ingin membawanya, dan Malfoy bilang tidak, karena dia tak ingin menyentuhnya, jelas, kata Harry Gusar, yang dikatakannya tepatnya adalah, mana mungkin aku membawa-bawa itu sepanjang jalan, kata Hermione. Yah, dia akan tampak agak bego membawa-bawa kalung, Ron nimbrung, oh, Ron, kata Hermione putus asa, kalung itu kan dibungkus, supaya dia tidak menyentuhnya, dan cukup mudah disembunyikan di dalam mantelnya, jadi tak akan ada yang melihat. Aku rasa apapun yang dipesannya di Borgin and Burks mengeluarkan bunyi atau ukurannya besar, sesuatu yang dia tahu akan menarik perhatian kepadanya jika dia membawanya sepanjang jalan, dan lagi pula, dia menekankan dengan suara keras, sebelum Harry menyelah, aku bertanya kepada Borgin soal kalung itu, apakah kalian tidak ingat, waktu aku masuk dan berusaha mencari tahu apa yang Malfoy minta disimpankan olehnya, aku melihat kalung itu di sana, dan Borgin cuma memberitahuku harganya, dia tidak bilang kalung itu sudah terjual atau apa, yah, kau waktu itu kentara sekali sih, dia menyadari apa maumu dalam waktu kira-kira lima detik, tentu saja dia tak akan memberitahumu lagi pula, Malfoy tak mungkin meminta kalung itu dikirim karena cukup, kata Profesor McGonagall, ketika Hermione membuka mulut akan berkilah, tampak gusar. Potter, aku menghargaimu menceritakan semua ini kepadaku, tapi kita tak bisa menuding Malfoy bersalah hanya karena dia mengunjungi toko tempat kalung ini barangkali dibeli. Sama seperti kita barangkali tak bisa menyalahkan ratusan orang lain yang juga ke toko itu. Itulah yang kukatakan, Gumamron, lagi pala, kita telah memberlakukan langkah-langkah keamanan yang ketat di tempat ini tahun ini. Aku tak percaya kalung itu bisa masuk ke sekolah ini tanpa kami ketahui. Tapi, dan lebih-lebih lagi, kata Profesor McGonagall, dengan sikap mengakhiri debat itu, Mermalfoy tidak ada di hoaxmed hari ini, Harry melongo memandangnya, kecewa. Bagaimana Anda tahu, Profesor, karena dia sedang detensi denganku. Dia telah gagal menyelesaikan pertransfigurasinya dua kali berturut-turut. Jadi, terima kasih telah memberitahuku kecurigaanmu, Potter, katanya seraya berjalan melewati mereka. Tapi aku perlu ke rumah sakit sekarang untuk mengecek Kati Bell. Selamat sore kepada kalian semua, dia membukakan pintu kantornya dan memeganginya. Mereka tak punya pilihan selain beriringan melewatinya tanpa berkata apa-apa lagi. Harry marah kepada kedua sahabatnya karena berpihak kepada McGonagall, meskipun demikian dia merasa harus ikut begitu mereka mulai mendiskusikan apa yang telah terjadi. Jadi, menurut kalian Kati diminta memberikan kalung itu kepada siapa? Tanya Ron. Ketika mereka menaiki tangga menuju ruang rekreasi? Tak ada yang tahu, kata Herma ini. Tapi siapapun orangnya, dia lolos dari maut. Tak seorang pun bisa membuka bungkusan itu tanpa menyentuh kalungnya. Kalung itu bisa dimaksudkan untuk banyak orang, kata Harry. Dumbledore para pelahap maut akan senang kalau dia tersingkir. Dia pastilah salah satu target top mereka, atau Slagon Dumbledore menduga Voldemort benar-benar menginginkannya dan mereka pastilah tidak senang Slagon memihak kepada Dumbledore. Atau, atau kau, kata Herma ini, tampak cemas. Tak mungkin, gila Harry, kalau untukku, Kati tinggal berbalik di jalan dan memberikannya kepadaku, kan, aku di belakangnya terus sepanjang jalan dari Three Broomsticks? Jauh lebih masuk akal menyerahkan bungkusan itu di luar Hogwarts, mengingat Philp memeriksa siapa saja yang masuk dan keluar. Aku ingin tahu kenapa Malfoy menyuruhnya membawanya ke dalam kastil, Harry, Malfoy tidak berada di Hogsmet, kata Herma ini, benar-benar mengentakkan kaki saking frustrasinya. Pasti dia memakai kaki tangan, kalau begitu, kata Harry. Cerabe atau goail atau, kalau dipikir-pikir, sesama pelahap maut, dia pasti punya banyak Ronnie yang lebih pintar daripada Krab dan Goyle sekarang setelah dia bergabung. Ron dan Herma ini bertukar pandang yang jelas-jelas mengatakan, tak ada gunanya berdebat dengannya, Dilly Grout, kata Herma ini mantap. Ketika mereka tiba di depannya gemuk, lukisan itu terayun membuka dan mereka masuk ke ruang rekreasi. Ruangan itu cukup penuh dan berbau pakaian lembab. Banyak anak tampaknya pulang dari Hogsmet lebih awal gara-gara cuaca yang buruk. Meskipun demikian tak ada dengung ketakutan ataupun spekulasi. Jelas, berita tentang nasib kati belum menyebar, bukan serangan. Yang sangat hebat, sebetulnya, kalau kalian pikirkan, kata Ron, dengan seenaknya memaksa seorang anak kelas satu menyingkir dari salah satu kursi berlengan nyaman di dekat perapian, supaya dia bisa duduk. Kutukannya bahkan tidak sampai ke kastil. Tidak bisa dibilang terjamin, kau benar, kata Hermione, mendorong Ron dari kursinya dengan kakinya dan menawarkannya lagi kepada si anak kelas satu. Sama sekali tidak dipikirkan dengan baik, tapi sejak kapan Malfoy menjadi salah satu pemikir besar dunia, komentar Harry, baik Ron maupun Hermione tidak menanggapinya, akhir bab. Terima kasih telah menonton!